Pantesnya Aja Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini Agar besar seperti channel-channel tetangga Oh iya, jangan lupa ya Untuk follow Instagram Admin di Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini yaitu Pada scene pas Upin Ipin buat sepeda sama Tok Dalang ya Yang nama sepedanya yaitu TDR 3000 Atau Tok Dalang Rangi 3000 Nah, pada saat membuat sepedanya Diselingi dengan hal-hal lucu ya Salah satunya ini Ipin Yang terlihat melakukan las pada gelas aluminium Untuk menghangatkan minumannya Tapi, anehnya kan Kalau aluminium itu kan penghantar panas ya Eh, si Ipin itu megang gelasnya Gak pake sarung tangan Tapi langsung dipegang gitu Terus diminum Harusnya itu kan panas gitu ya Nah, ini salah satu hal anehnya Nah, kalau yang kedua ini Bisa dilihat pada scene tadi ya Ehsan itu mengupload foto telur Dan juga selfie-nya ke Instagram versi Dunia Upin Ipin Nah, bisa dilihat Bahwa username Instagram Ehsan yaitu Ad Resepi Ehsan Dan sedang berada di Kampung Durian Runtutu Yang di lokasinya ya Hmm, banyak kan Yang nanya Ibunya Ehsan itu pergi kemana bang? Kok gak pernah kelihatan? Nah, disini kita jawab nih Kelihatan kan Yang ngelike fotonya Ehsan itu Salah satunya itu ibunya Ehsan Dengan username IG yaitu Edmumi Ehsan Atau maminya Ehsan gitu ya Dan juga Bukti bahwa maminya Ehsan itu ada di rumah Bisa dibaca captionnya ya Intinya sih gini Bahwa Ehsan minta masakit telur ini Sama maminya nanti malam gitu Tapi Pada musim 14 Di video YouCube-nya Ehsan username IG-nya itu berubah Menjadi Intan Payung gitu Bisa kalian lihat ya Nah, kalau ini Yaitu cita-citanya Anak dari kelas aman Atau kelasnya Upin dan Ipin Oke Dari kiri itu Mail ya Dan kelihatan ada ijo-ijo kertas Itu pasti uang Mail mungkin mau jadi Wira usahawan Atau pekerjaan yang berhubungan dengan uang Nah, terus Bawahnya itu kelihatan Naik mobil balet gitu Kayak sejenis F1 ya Bisa dipastikan itu Zul Soalnya rambutnya kayak Tipe-tipenya Zul gitu Sampingnya itu kayak Nurul ya Yang ingin menjadi penyanyi Atau singer Terus Yang kulitnya kecoklat-coklatan itu Bisa dipastikan Devi ya Yang ingin menjadi suster atau perawat gitu Lalu Bawahnya dengan potongan rambut yang seperti itu Bisa dibilang itu adalah Susanti Yang ingin menjadi pembicara mungkin ya Atau orang yang memberikan materi itu Kalau bawahnya itu Upin udah jelas Yang mau jadi astronot Terus Kalau sampingnya itu Ipin Yang mau ngebuat roket Sekaligus jadi astronotnya juga Atasnya itu kayak ijat ya Soalnya dari potongan rambut dan bentuk wajahnya gitu Yang kayak ijat banget Yang ingin menjadi tentara Kalau kita lihat Kayak megang senjata gitu Sampingnya itu ada gambar polisi sama maling Yaitu Jarjit Yang mau jadi presenter Terus bawahnya itu ada Mei Mei Yang mudah pasti menjadi guru Sampingnya itu Ehsan yang menjadi koki Dan juga yang terakhir yaitu Vizi Yang mau menjadi petugas kebersihan Gitu deh intinya Ini merupakan hal unik ya Soalnya kan gak dibahas di videonya Upin Ipin Aslinya gitu Makanya kita bahas Gitu Nah yang ini banyak ditanya ini di komentar video-video sebelumnya Yaitu dimana rumahnya Vizi ya Oke Rumahnya Vizi itu terlihat pada musim 3 episode istimewa Hari Ibu Di sini terlihat Upin Ipin itu sedang nyamper Vizi ya buat main Tapi Vizinya itu gak bisa Karena lagi bantu-bantu beres rumah Soalnya besok itu Hari Ibu gitu ceritanya ya Nah bisa dilihat kan penampakan rumah Vizi dari jauh Dan deketnya juga Tapi dalemnya itu kurang kelihatan Soalnya kan Upin Ipin gak masuk sampai dalemnya Intinya jadi tau kan Yang mana rumahnya Vizi Dan juga seperti apa gitu bentuknya Nah yang kelima ini Yaitu pada scene penerimaan murid baru TK Tadika Mesra Khususnya di kelas aman Dan itu merupakan hari pertama masuk sekolah Oke Di foto ini gue kasih kalian waktu 5 detik ya Buat tebak anehnya itu dimana Satu Dua Tiga Empat Lima Iya Jawabannya adalah gak ada Fathia disana By the way Buat yang gak tau Fathia Fathia adalah murid misterius yang gak pernah ngomong Dan juga duduk di sebelah Nurul ya pada musim 2 Yang kemudian digantikan oleh Susanti di musim ketiga gitu Ya udah gue jelasin juga sih ini di video sebelumnya Alasan dia pindah dan digantikan oleh Susanti Jadi Intinya disana cuman ada 11 murid ya Yaitu Ijat Devi Nurul Mei Mei Upin Ipin Mail Zul Vizi Esan dan Jarjin Oke Jadi dimana si Fathia ini pada saat hari pertama masuk sekolah Ya aneh aja kan Itu merupakan hal unik dan aneh yang bisa dibilang Masa iya Kita di hari pertama jadi murid baru itu gak masuk sekolah ya Harusnya kan masuk gitu ya buat perkenalan atau apa gitu Kecuali kayak ada alasan sakit mungkin itu bisa jadi gak masuk gitu Nah kalau yang ini bisa dibilang bercandaan aja ya bukannya rasis atau apa Ini merupakan hal lucu dan unik Karena disini ini Jarjit kayak gak tau gitu kalau matanya Meme itu emang sipit Jadi kata Jarjit kayak curang gitu Soalnya kan mereka lagi lomba tatap-tatapan mata terlama dan yang kedip itu kalah Maksudnya yang kedip duluan ya Si Jarjit itu ngira Meme yang ngedip padahal enggak Emang matanya Meme aja yang sipit ya Jadi seakan-akan kayak gak buka mata atau kedip gitu Sekali lagi ini tuh cuman buat bercandaan antar temen ya Jadi biar gak baper-baper juga dan gak ada rasis-rasisan gitu Ya ada-ada aja ya si Jarjit ini Nah pada scene ini bisa kita lihat bahwa kelasnya Upinipin itu belajarnya menggunakan tablet Jadi gak pake buku lagi gitu ya belajarnya Oke merek tablet itu Huawei Kayak gak asing gitu kan Ya merek ini bisa jadi pelesetan dari merek Huawei ya Itu mungkin aja Dan ada lagi nih Bisa kita lihat logo laptopnya Bang Sali ya Yaitu potongan semangka yang udah kena gigit gitu dikit Kalau yang ini bisa jadi pelesetan dari merek Apple Soalnya kan sama ya Sama-sama buah gitu maksudnya Dan juga udah kena dikit Itu mungkin aja ya Sekali lagi ini mungkin buat lucu-lucuan atau easter egg gitu Nah kalau yang ini sama halnya kayak tadi ya Yaitu pelesetan juga Tapi kali ini yang diplesetin itu Google jadi carikan Soalnya kan Google itu search engine Jadi diubah ke Malaysianya itu jadi carikan gitu ya Ya jadi pas sih ya Selanjutnya Itu ada pelesetan dari Youtube jadi Yocube Youtuber jadi Yocuber Haha gitu dah Kayak salah satu pekerjaan freelance-nya Bang Sali ya Yang udah gue bahas kemarin Pelesetan ini cukup keren ya Dan dalemnya itu hampir mirip Maksudnya UI dan UX-nya ya Sekali lagi ini keren Nah yang ini nih banyak juga yang nanya Apalagi gara-gara kasusnya Vizi kemarin ya Yang kata ngomong ke Upin-Ipin Kalau tak ada orang tua maka tak ada surga ya Jadi banyak yang nanya gitu Emangnya si Vizi itu punya ibu Bang Begituin kan Ibunya aja gak pernah keliatan gitu Oke Perlu kalian tau Bahwa Vizi itu punya ibu ya Kelihatan dari nomor 4 tadi yang telah gue bahas Kalau Dia beres-beres rumah itu buat bantu ibu Soalnya kan mau hari ibu gitu And then Ibunya Vizi itu keliatan loh Di episode ini ya Yaitu saat penerimaan murid baru TKTDKM Kelihatan bahwa Vizi itu salim sama ibunya ya Meskipun tampang atau wajah ibunya itu gak terlalu keliatan Emang gak keliatan sih Jadi kayak setengah badan doang Tapi Senggaknya jelas gitu Bahwa Vizi itu punya ibu gitu loh Gimana Udah pada tau kan Akhirnya rambutnya Tok Dalang Karena Sekian lama ini Kita gak pernah ngeliat rambutnya Tok Dalang ya Maksudnya cuman Di belakangnya doang Ya soalnya pake peci terus Atau pake topi gitu Kalau keluar rumah Ternyata Rambutnya Tok Dalang itu botak atasnya ya Kayak profesor gitu Mungkin gara-gara Tok Dalang itu banyak mikir kali ya Soalnya dia kan kepala kampung durian runtuh Dan juga Orang yang paling berpengaruh di kampung itu gitu ya Ya kayak tuannya gitu Ya itu bisa jadi sih Menurut gua Ya intinya sih lucu rambutnya Tok Dalang Sekali lagi Hahaha Nah kalo yang ini Gua aja kaget banget ya Tau-tau ada game-game ini di tabletnya Oppa Gua awalnya tau dari share-sharan Facebook Dari suatu fanpage gitu ya Makanya gua bahas lah ini Ya bisa kita lihat di tabletnya Oppa itu ada game-game Ya gua sebutin aja yang gua tau Kayak Rules of Survival Candy Crush Da Do Dido Game dari Lesko Pakyu Dan juga game segala umat Yaitu Mobile Legends atau ML Duanya itu gua kurang tau Bisa kalian komen kalo kalian tau ya Yang pada akhirnya Oppa itu mainin game Da Do Dido Yang buatan Lesko Pakyu tadi Kenapa Oppa tuh gak mainin game Mobile Legends aja gitu ya Gua kan pengen tau gitu Rank-nya Oppa tuh apa Dan juga siapa tau bisa mabar gitu kan Anjay mabar Intinya ini bisa jadi easter egg Dan juga hal yang unik di Upin-Ipin ini gitu Soalnya kan jarang yang sadar akan hal ini Soalnya kayak per second eh per frame gitu gitu Langsung ke skip Gitu deh Makanya bisa gua bahas Keren kan Upin-Ipin Maksudnya Lesko Pakyu juga keren sih Nah kalo yang ini bisa dibilang Jarjit itu penggemar rahasia Susanti kali ya Atau emang jarjit ini naksir sama Susanti Pada liat gak Itu loh jarjit Masang fotonya dia sama Susanti di kamarnya Itu yang dilinding Nah bisa dibilang kan Emang dasarnya kayaknya suka nih si jarjit sama Susanti Itu mungkin Atau Emang pihak Lesko Pakyu itu nyelipin easter egg lagi Buat kita pecahin gitu Maksudnya gimana gitu ke depannya Makanya gua bahas lah ini Bagi kalian yang punya pendapat tentang hal ini Bisa tulis di komentar ya Maksudnya kayak momen jarjit itu di episode berapa Atau musim berapa gitu Nah kalo yang ini Mungkin di musim-musim terbaru itu udah keliatan ya Yaitu jarjit kayak punya kekuatan super gitu Contohnya kayak ini yang lari kenceng kayak The Flash Yang juga kayak mampu ngeluarin aura gitu Kayak wah kayak Goku gitu Terus jarjit juga lari kayak gaya Naruto Yang tangannya dikebelakangin Dan juga itu mungkin nambah speed kayaknya Yang kayak sering kita coba dulu tuh Kalo ngikutin gaya Naruto gitu Oke kalo yang ini mungkin momennya yang pas aja kali ya Soalnya pas banget sih ekspresinya Ma'il ini Pas lagi pengen jepret tangannya Ehsan gitu Yang kayak main jepretan tangan Sama si Joker India atau si Rickstar gitu Liat deh mukanya Ma'il Kayak ya kayak Joker India itu Bener kan digitu-gituin Oke kalo yang ini bisa dilihat kejanggalannya ya Ini by the way mereka beraktifitas itu siapa yang motoin gitu Kan terlebih lagi pas sholat itu nih Nih pas foto ini Ya masa iya orang ngambil foto mereka itu di depan orang sholat gitu kan Kayak gak masuk akal aja gitu Hal ini termasuk ke dalam hal unik dan juga aneh Soalnya seksi dokumentasi aja gak segitunya ya Tapi ini kan animasi Ya jadi dari sudut pandang pembuatnya gitu Jadi kayak dari citanya Dari kita yang liat gitu-gitu Tapi sekali lagi nih Bisa dibilang hal aneh Kenapa upin-upin itu bisa dapet fotonya gitu sih Eh gak maksudnya kawan-kawannya bisa dapet fotonya Yang mau dibagiin keesan gitu Nah kalo yang ini Itu scene pas Ehsan pindah ya Ternyata Temen-temennya itu di prank Ehsan gitu Dan akhirnya marah Terus jadilah superhero dari Marvel Avengers Kayak gini nih Liat dah ya Yang bisa gue tebak itu cuman si Susanti ya Yaitu jadi Wanda atau Scarlet Witch Soalnya kan terbang gitu dan ada aura-auranya gitu Selebihnya susah nebaknya gitu Bukan ya gue gak tau Tapi susah nebaknya Mungkin kalo Chandra Leo itu bisa Mungkin Ini termasuk easter egg kali ya Maksudnya easter egg lagi kali Dan juga Kalo yang ini itu ada poster Sarjen Hussein Di kamarnya upin-ipin yang mirip dengan Iron Man Karena ketambahan 3000 gitu Jadi kayak I love you 3000-nya Iron Man ke anaknya gitu Jadi Sarjen Hussein 3000 itu mungkin Atau terinspirasi kali ya Sarjen Hussein ini gitu Nah yang terakhir ini bisa dibilang hal unik yang dibawa dari negara kita yaitu Indonesia Yaitu uang 10 ribunya Susanti yang gambarnya Sultan Hasanuddin Dan juga rasa cinta tanah airnya Susanti Saat dibilang Atau cikgu ngelati gini Kalian semua buatan Malaysia Tapi Susanti nyaut Kayak gini nih Bukan Saya buatan Indonesia Nah gitu Indokret ya Susanti ini Mantap jiwa Jadi intinya ini bisa jadi Agar terjadinya persahabatan antar negara kita dengan negara tetangga Atau Malaysia gitu ya maksudnya Nah itu dia 17 hal unik dan aneh di upin-upin Mungkin memang sengaja ya Hal-hal tersebut itu diselipkan di animasinya Agar terlihat keren Tapi emang beneran keren sih Yaudah bantu di share ya video ini Biar banyak yang nonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton